Ganda Putri Apriani Rahayu Siti Fadya Silva Ramadanti memutuskan untuk menarik diri dari keikut sertaannya di Tonamen Malaysia Open dan India Open 2024. Memaksimalkan pemulihan cedera Apri menjadi alasan dari penarikan ini. Sang pelatih Eng Hian mengatakan, keputusan ini diambil setelah berdiskusi dengan Kabit Bin Pres dan tim dokter PBSI. Setelah berdiskusi dengan Kabit Bin Pres dan tim dokter PBSI, dalam hal ini adalah Prof. Nikolas atau Budi Parama, bahwa memang lebih baik memberikan waktu istirahat yang lebih panjang untuk Apriani dalam proses pemulihan cedera betisnya, ungkap Eng Hian yang akrab di Sapa dengan Sapa Andidi. Jadi saya memutuskan untuk menarik keikut sertaan Apri Fadya di Malaysia dan India Open 2024 pekan depan lanjutnya. Lebih lanjut, Eng Hian menjelaskan bahwa kondisi Apri memperlihatkan perkembangan yang menggembirakan, tetapi tetap diperlukan waktu untuk benar-benar siap bertanding 100%. Kondisi Apri cukup bagus, tetapi kami mau lihat 10 hari ke depan lagi. Kami mau dia benar-benar siap 100%, baru kembali bertanding. Mengenai Resto Olimpik, biar kami di tim kepelatihan yang memikirkannya. Dia hanya perlu fokus di penyembuhan sahud didi. Selain Apri Fadya, pasangan Ripka Sugiharto Leni Triamayasari juga dipastikan mundur, karena Ripka mengalami sakit. Ripka ada sakit dan sampai hari ini belum bisa kembali latihan, jadi saya juga menarik Ripka Leni dari Malaysia Open, tutup didi. Sementara, kabar tersebut langsung dibanjiri komentar oleh badminton lovers. Misalnya, Panda1038 menulis, Keputusan yang tepat coach, untuk Resto Olimpik masuk 16 besar sudah aman lah. Sementara BL yang lain juga menulis, Oke, no problem, pokoknya istirahat dulu ya Apri. Nanti Bex udah sehat bugar, Bex sangar lagi ya, always support you, tulis yang lain. Gianti juga menulis, Duh si Ripka kecapaian persiapan tunangan sama kecapaian liburan. Pastikan, kemarin jalan jauh. Kausar Ibrahim menulis, Emang cuma PSSI doang sekarang yang bener ngurusin atletnya. Sampai bela-belain bolak-balik Irupa. Coba PBSI, kapan banget TC ke negara dingin. Tulis yang lain. Dapat kalian bagaimana? Sampai jumpa di video selanjutnya.